Di Goyur Hujan Lebat, tebing setinggi 10 meter di kawasan Desa Cipta Sari, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami longsor pada minggu petang kemarin. Material longsor berupa tanah dan bebatuan, menutup jalur alternatif Sumedang-Subang yang mengakibatkan akses kedua arah sempat lumpuh. Berikut ini merupakan video amatir warga yang menunjukkan kondisi longsor di Jalan Alternatif Sumedang-Subang, kawasan Desa Cipta Sari, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada minggu petang kemarin. Sejumlah kendaraan roda dua nampak kesulitan melintasi dari dua arah, lantaran akses jalan provinsi ini tertutup material longsor berupa tanah dan bebatuan. Longsor tersebut berasal dari tebing setinggi 10 meter yang berada persis di pinggir jalan. Menurut warga, longsor di lokasi ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi saat kondisi cuaca hujan deras. Yang kejadian seperti itu, seperti dulu sekarang, sudah yang ketiga kalinya ini. Ini satu-satunya akses jalan, dari mana ke mana ini yang ngobongnya? Ini dari logel Subang juga lewat sini, Subang juga bisa lewat sini. Jalur ke arah Subang ini juga? Ini yang ketiga kali? Ya, ketiga kali. Tadi ada korban nggak bu? Ya, nggak ada korban. Sementara petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan dibantu para relawan, terus berupaya mengevakuasi material longsor secara manual. Material longsor yang menutup akses jalan, dibersihkan menggunakan cangkul, serta disemprot menggunakan mesin pompa air. Di samping terus melakukan pembersihan material longsor, arus kendaraan dari kedua arah dilakukan buka-tutup. Sore tadi, karena arus air yang terlalu besar, itu terjadi longsor. Karena tanggulnya ini tidak menahan tanah dan air, debita air yang lumayan besar. Sehingga kita berusaha untuk melakukan evakuasi kecil. Yang penting, kendaraan bisa melewati dulu. Sempat tentu arus-arus lintas? Sempat, sempat. Kita satu jam tadi, arus lintas itu. Kendalanya kita butuh alat yang agak besar, yang memadai untuk bisa memperlukan material tanah ini, lumpur. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah longsor ini. Arus lalu lintas pun mulai terbuka, setelah petugas melakukan pembersihan material longsor selama dua jam. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.